Intro Hari ini saya berada di Jalan Sukajadi Yang katanya satu arah ini ilegal Karena ini jalan provinsi Dan tak ada yang hukumnya ya Oke sekarang ini bersama saya Anggota DPRD Kota Bandung Pak Junesa, kenapa ini jalan secara? Dulu memang sering dikeluhkan bahwa Jalan Sukajadi ini tersenat Jadi artinya arus lalu lintas tidak lancar Karena dua jalur Kemudian juga muncul opsi untuk melakukan rekayasa lalu lintas Dan Jalan Sukajadi ini dilakukanlah uji coba Untuk satu jalur Nah kemudian dilakukanlah secara kewilayahan Dimana ada pengaturan arus lalu lintas Sukajadi ini menjadi satu arah ke atas ya Ke utara gitu Cipaganti itu Yang masalahnya ke utara ini jadi ke selatan Ciamplas jadi ke selatan Terus masalahnya apa Pak ini? Hah? Masalahnya apa satu jalur Sukajadi ini? Ya permasalahnya untuk di uji coba Mana yang paling memungkinkan agar masalah lalu lintas ini lancar gitu Nah ini dilakukanlah uji coba selama 4 tahun Dan ketika itu Wakil wali kota Bandung Pak Iyana Menyatakan bahwa ini akan dipermanenkan gitu Tapi tidak didasari oleh kajian yang matang Tidak dilakukan kajian yang matang Sehingga penetapan Jalan Sukajadi menjadi satu arah Ini boleh dikatakan ilegal Karena tidak ditayungi oleh aturan yang jelas Sementara itu Fungsi dan pengelolaan Jalan Sukajadi ini Sebagai kelanjutan dari Jalan Pasir Kaliki Garujati dan sampai ke Setiap Unilepang Ini merupakan jalan yang dikelola oleh provinsi Jadi jalan provinsi Sebagai fungsinya jalan prektor Tapi kota yang menentukan waktu itu ya? Sehingga kewenangan pengaturan ini kan di provinsi sebetulnya Intinya dengan pola satu arah ini Itu betul-betul membuat masyarakat tidak nyaman gitu ya Artinya terjadi banyak kecelakaan Ya tadi hampir setiap diinformasikan Hampir setiap minggu ini terjadi kecelakaan Baik itu yang nyebrang maupun yang searah gitu Tapi untuk arus dalulitannya sendiri bagaimana? Sudah lebih lancar atau malah tambahkan? Masalahnya kan bukan lancar tidak lancarnya Ini kan jadi kronik Betul disini agak lancar Tapi kronik di tempat-tempat lain Karena ada terjadi bottleneck gitu ya Nah kemudian juga kehidupan ekonomi di Jalan Sukajadi ini Yang selama ini normal Ini menjadi tidak normal Karena sumber penghidupan masyarakat ini juga terganggu Kemudian juga tokoh-tokoh yang ada disini Yang selama ini bisa berdenyut lah Sekarang seti ya Dalam putaran ekonominya Ini menjadi terjadi stagnan juga Sehingga ada beberapa tokoh yang mengeluh gitu Kopsetnya menurut Oke Pak, terima kasih sekarang ke tokoh Nah jadi ada dua hal barangkali Yang kami mohon ini karena provinsi Pertama adalah dikebalikan lagi Jalan Sukajadi menjadi dua arah Yang kedua Supaya tidak terjadi kecelakaan Ini dibuatkan jembatan penyeberangan gitu Oke Selain tentu saja dilengkapi oleh rambu-rambu Yang memang menopang Mendukung kenyamanan berlalu lintas disini Oke Saya sudah berproses ini melalui mekanisme hukum dan jalur demokrasi Sudah 4 tahun Jadi pada saat itu di ucupakan Saya sudah mengawalkan ini jalur provinsi Luas jalan provinsi Sebagaimana diamanatkan kebangunan Kewenangannya lalu berburu Luas jalan negara Kewenangannya menteri Ini sebetulnya luas jalan provinsi Tapi yang melakukan rekayasa itu Wakil wali kota waktu itu Mungkin Pak sekarang harapannya apa? Saya memang mengajukan keberatan secara resmi Dan saya juga mengajukan pengaduan keombudsman Itu dari proses 4 tahun baru Hampir kutas di bulan puasa kemarin Di bulan puasa kemarin Saya dengan memusul melakukan investigasi Jadi hasil investigasi tergungkap Bahwa rekayasa ini Tidak dirindungi oleh payung bukung Sampai saat ini Ini satu sebab Saya dapat memiliki berita acara investigasi Ada di rumah Bapak Kadisi menyatakan Itu tidak dibuatkan peraturan daerah Wali kota tidak mendatangi peraturan wali kota Untuk rekayasa ini Kemudian Saya juga minta hasil analisa selama kejuali kecobaan Jadi pertama, ketiga, ketiga, sampai hari ketujuh Hasil analisa dan evaluasi ada Tidak ada satupun yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Karena belakangan pemerintah kota Bandung menyatakan Oh ternyata di luar tengah Oh dari jalan provinsi Sehingga ya dampaknya sangat amuradu Kok punya kecelakaan di sini? Angka kecelakaan hampir tiap minggu terjadi kecelakaan Ada yang meninggal Ada juga anak kecil yang mau nyeberang Sedang hampir meninggal Kejadiannya itu semuanya tabrak lari Rata-rata tabrak lari Hampir semua tabrak lari Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya